Intro Secara prinsip, Indonesia memberikan kewenangan secara longgar kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakannya sendiri, kecuali kebijakan untuk mencetak uang, pertahanan, dan hubungan luar negeri. Perwakilan Sanzak Parliamentary Group, satu-satunya Partai Oposisi di Parlemen Serbia, Imam Movic Enis mengungkapkan, kelompoknya memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas secara konstitusional. Untuk itu dalam diskusi bersama delegasi BKSAP DPR RI, Enis menyatakan, ingin mempelajari cara Indonesia membuat kebijakan kewenangan daerah, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi ketiga tertua di dunia. Ketua delegasi BKSAP DPR, Mardani menyatakan, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, etnis, dan budaya. Dinamika demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut, namun tetap memperjuangkan kesatuan wilayah. Kelompok oposisi minoritas dari Sanzak People dan Albanian People, dua-duanya lagi berjuang agar mendapatkan otonomi khusus, dan kita menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia memberikan spesial treatment buat teman-teman di Papua, teman-teman di Aceh, teman-teman di Jogja, dalam konteks NKRI. Dari Biograd, Serbia, Amita Pradita, TVR Parlemen melapor.